Ketua Dewan Eksekutif Hezbollah Libanon mengatakan pasukan Hezbollah selalu siap berada di medan tempur selama dibutuhkan dan sejarah akan mencatat bahwa Netanyahu memicu kehancuran Israel. Syed Hashim Safidin pada Senin 30 Oktober, seperti dikutip surat kabar Rai Al-Yum, menuturkan jika pasukan perlawanan di Gaza siap berkorban hingga titik darah penghabisan. Ia menambahkan para pemimpin politik dan komandan militer Zionis kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Meskipun ia mengakui bahwa Israel memiliki fasilitas militer luas, namun menurutnya teknologi tersebut tidak mampu menjadi penentu kemenangan. Menurut Syed Safidin, sejarah akan mencatat berakhirnya kekuatan, kemampuan, dan keunggulan Israel dipicu oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, terutama karena ia memecah belah masyarakat Zionis dan menjadikannya beberapa bagian dari segi politik, sosial, dan lainnya. Pejabat Hisbullah ini menegaskan apa yang terjadi jika setengah dari pasukan Israel kalah. Ia menyebut bahwa Netanyahu tidak bisa membahayakan militer Israel yang sudah runtuh dan kalah sejak tahun 2006 dan gagal dipulihkan dalam perang melawan Gaza. Sebelumnya diberitakan, serangan mengejutkan kelompok Hamas pada 7 Oktober lalu telah membuat warga Israel bersatu-satu sama lain. Namun tidak banyak dukungan yang ditunjukkan kepada pemerintah yang banyak dituduh mengabaikan pertahanan negaranya dan mengakibatkan perang di Gaza yang mengguncang wilayah tersebut. Apapun yang terjadi, kemudian hari penghakiman akan segera tiba bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu setelah mencatatkan rekor kebangkitan politik yang panjang. Kemarahan publik atas sekitar 1.400 korban jiwa di Israel makin dipicu oleh sikap Netanyahu yang menyebut diri sebagai ahli strategi Churchillian yang meramalkan ancaman keamanan nasional. Latar belakang lainnya adalah polarisasi sosial tahun ini sehubungan dengan upaya perombakan peradilan koalisi agama nasionalis yang dipimpinnya yang memicu pemonggokan oleh beberapa pasukan cadangan militer dan menimbulkan keraguan terkait kesiapan tempur. Penggulingan itu berdampak pada hegemoni partai buruh kiri tengah yang dipimpin mayor. Amod Asael, peneliti di Shalom Hartman Institute di Yerusalem, memperkirakan nasib serupa akan menimpa Netanyahu dan partai likut konservatif yang sudah lama dominan. Sebuah jajah pendapat di surat kabar Merib menemukan bahwa 21 persen warga Israel ingin Netanyahu tetap menjadi Perdana Menteri setelah perang. Sebanyak 66 persen mengatakan orang lain dan 13 persen ragu-ragu. Jika pemilu diadakan saat ini, menurut jajah pendapat tersebut, likut akan kehilangan sepertiga kursinya, sementara partai persatuan nasional yang berhaluan tengah yang dikuasai rival utamanya Benny Gantz akan bertambah sepertiga kursinya dan menempatkan partai tersebut pada posisi puncak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton